Tadinya kita pengen nge-repair Luka kecil yang ada disitu Dan gue pengen nunjukin ke kalian Berapa kosnya untuk memperbaiki Sebuah scratch di Kota Sydney, Australia Tapi, beruntungnya Kita dapat tambahan footage Tadi malam, dia Nge-lecetin bemper depan Wah Itu kalau kita lihat lumayan juga lecetnya Dan ini alhamdulillahnya Bagus, karena bakal menjadi Tambahan footage untuk hari ini Tadinya pengen Langsung nge-vlog Tapi harus disadari bahwa Matahari yang ada di Australia ini Jauh lebih strong daripada Yang ada di Indonesia Jadi harus pakai kacamata Oke, welcome back to YouTube Balik lagi di channel gue Novala Stars Seperti yang tadi udah dilihat Kita udah ada footage Yaitu mobil baret Kita bakal melakukan perbandingan Harga nge-cet Per panel di Jakarta Dan di Sydney, Australia Apa aja perbedaannya Berapa lama waktu mereka ngerjain Seberapa akurat warna Yang bisa mereka capai Untuk repair sebuah panel Pasti lo nonton video vlognya Sampai habis Jadi tuh Ini adalah mobil Penisahan X-Trail Berwarna putih Mutiara Atau siralik Atau pearl White Jadi mobil ini Mengalami baret Kebetulan Awalnya baretnya hanya sedikit Di bumper belakang Dan di pintu belakang kiri Cuman Tadi malem Kita dapet tambahan kejutan Si Didi Ngebaretin mobilnya Di bagian depan Dan agak lumayan parah Buat orang sini sendiri Mereka tuh Nggak tau persis Apa yang akan dilakukan Ketika mobil baret Pada umumnya Apalagi cewek Mereka tuh Nggak tau persis Nah hari ini kita bakal Cari tau Dan gue bakal share infonya Bodi repairnya ada Di daerah Mascot New South Wales Sydney, Australia Pas ini lo nonton video vlognya Ampe habis Bodi repair Di Sydney, Australia Sekarang gue udah ada Di workshopnya Ini adalah Bengkel chat Yang kebetulan Ada Orang Indonesia juga disini Halo Pak Pak siapa namanya Nirwan Pak Nirwan Pak Nirwan ini asal Sumatera Barat Halo Sumatera Barat Sumatera Sudah 5 tahun yang kerja disini 7 tahun 7 Ntar temenin Saya jalan-jalan ya Pak Oh boleh Lihat workshopnya Kenjauan dari Baru 30 tahun Baru 30 tahun Kok bisa bahasa Indonesia Pak Bisa bahasa Indonesia ya Pak Bisa bahasa Indonesia ya Orang Minang Yang kerja disini Jadi kita lihat Workshopnya lumayan oke Jadi finishnya tetap Semen Dan Dicet gitu Pakai epoxy lantai Atau Kalau mau lebih hemat Bisa pakai Aqua proof Ini sama juga Terus Mereka tidak mengandalkan Sinar matahari Tapi lebih ke lampu-lampu Ini workshop yang gue datengin Cukup Minimalis Dan Nggak begitu Gede Dan kita bakal lihat Kerjaan apa aja disana Yuk Kita muter-muter Oke Ini dia Masuk ke workshopnya Kita lihat Ada benda-benda Disini Dan disini ada Cars return Jadi disitu ada jadwalnya Dan ada bahan-bahan Yang mereka gunakan Oke Masuk pertama Ada Audi Q2 Ini cukup lumayan baru juga Dan Wow Ada Subaru Forester Disini Dan ada S500 Gak lihat Oke Disini ada Nissan Bli F Gak tahu gue bacanya Gimana Ini proses streaming mereka Lihat ya Obengnya keren-keren banget Jadi Satu tempat Untuk bongkar Pasang Ini Menginspirasi juga Dan Oke Ini yang lagi dikerjakan Sama si Pak Mirwan Dan disana ada Panel-panel bekas Oke Disini ada Pipa angin Kalau dilihat ya Mereka tetap menggunakan Amplas basah Embernya juga sama Cuy Kayak di Jakarta Jadi Tepak kayak Tali kayak gitu Dan Ini adalah Proses streaming Jadi overall Oke Ini adalah Cet yang mereka pakai Kebanyakan mereka Menggunakan dari Produk Sentari Dupont Dan Pak Mirwan disini Mix sendiri ya Mix color ya Itu yang lama Ini Ini komponnya Ini Buat Indonesia Oh ini Indonesia ya Buat Indonesia Dari Ini dulu namanya Si Cet dulu Oh dulu Oh iya benar Sekarang di Pulau Gadung ya Pulau Gadung Cuma Namanya Oke Saya pakai ini sekarang Sekarang pakai ini Gimana produk ini Menurut kamu Ini bagus ya Kan sempat ada Breder The 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 Bagus gak Expensive Expensive Tapi ini affordable Ini bagus ya Bagus T seven Tepat Yeah Yang Dan Baktik Bid Tunggu oke ini dia sekarang dua bumper, mercedes, silver sebaru, hasil dari *** oh ini hasil *** untuk warna-warna syralis ga sulit ya ga ada bolong-bolong atau ga ada apa ya bagus ya wah ikut bangga nih ternyata buatan Indonesia ternyata chatnya buatan Indonesia dan yang ngechat disini orang Indonesia ya ini *** dari produknya dari *** dari Finlandia tidak salah dari Finlandia cuma ada buka produksi di Indonesia produksi di Indonesia ya kayaknya masih bisa bahasa Padang nih oh iyalah, bahasa Padang orang-orang ini enak ini buat nyemprot juga ya? ini untuk apa? ini untuk furniture untuk apa? furniture oh furniture oh nyemprot furniture juga ya kalau furnish pake apa? dari clear clear, clear coat oke ini produk ini produk Australia produk Australia produk Spanish oh robelnya masuk juga masuk juga pakenya kok HS ya? untuk repair ya oh ini untuk clear high solid namanya high solid kenapa ga pake my doom solid ya? tapi pake high solid pake high solid ya? most stronger most stronger ya dan dia apa namanya glossnya bagus glossnya bagus ya tapi untuk warna putih gitu pake high solid belang ga? engga ya? dia ga yellowing ya? engga ya? makanya kalo clear beda high solid beda high solid ya kalau M solid itu gimana ya? glossnya ga bagus glossnya ga bagus ya? mungkin sudah 1 tahun ya ini dia oh gitu jadi semua kalau ini lama tahan oke Pak Mirwan kalau thinner thinner ya? thinner ya? ini ini untuk gun wash thinner oh iya oke ini untuk nyuci spray gun ya? iya gun wash thinner oke kalau yang untuk spraynya spraynya ini base coat clear coat oke oke ini pake produknya iya normal reduce it auto glass Australia punya oh auto glass kalo furnace thinner furnace ga pake? pake ini kita oh pake ini tetepnya oke ini dia panel mana lagi menarik banget nih oh ini ovennya agak kecil ya? ini lumayan lah pemanasannya pake apa? pemiruan? pake heater solar atau? pake diesel diesel oh diesel ya? iya pake diesel ini mau apa? mau taca capnya ada bolong ya? oh bener bolong ini ada ada sedikit bolong apa yang kayak ini kayak kayak bolong gitu hehehe pake gelat 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 ini nanti kalau ini desain semua atau enggak? oh udah kita udah selesai oh ini udah selesai selesai merucusi oh oke ini kita cacat full side oh ini full side sebelah kiri aja? iya kiri aja ini biasanya makan berapa hari pak? sepatnya? kalau ini biasanya makan berapa hari? tergantung sih oke tapi biasanya kalau lipar hari ini sore kita pukul petara runner-nya biasanya balik tapi perjok satu oh gitu? iya biasanya satu panel itu harga berapa sih disini? jualannya? tergantung, kalau disurang ada tergantung sih, oh gitu ya range-nya dari berapa-berapa? kalau panel satu panel ini harganya per hour per hour harganya harganya 75 dolar 75 ya? 75 dolar kira-kira satu panel ini berapa hour? 50 dolar 700 dolar 1 pintu 1 kualitasnya oke itu kualitasnya yang bagus ya? oh bagus ya di sini kalau ke atas bagus ya pasti bagus ya? rata-rata segitu ya? karena sini kan emang apa namanya abis cek kan di perusahaan asuransi oh abis asuransi kalau nggak lebih balik lagi gitu oh asuransinya bukan customer ya? ah customer udah selesai tapi asurans datang lanjut cek oh oke iya double cek ya ini sih? ini finishing buffing ya? iya mobil tua juga masuk ya? oh masuk sih mobil tua terjantung sih terjantung kalau ini saya aja punya bumpernya oh oke iya ini teman saya panel bera halo how are you? ini 40 tahun yang panel bera oh 40 tahun pengalaman pengalaman kalau yang kayak gini 1 bumper itu bisa habis berapa? oh reverse sama cat ya iya itu 1 bumper 600an mobil ini bisa seribuan 1 bumper 1 bumper kalau reverse ya kalau mobil Eropa ya kalau kayak gini ini di ketok 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 ini asuransinya nggak mau harus nanti iya Pak Miron kalau udah mau jalan silahkan iya makasih banyak udah ngobrol-ngobrol oke itu dia tadi range biaya harga body repair yang ada di Sydney Australia kurang lebih 1 bumper mereka hargain sekitar 400 dollar per panel atau 4 juta itu harga mulainya dan untuk mobil-mobil Eropa range harganya jauh lebih mahal bisa sampai 1.000 dollar atau 10 juta kenapa lebih mahal? karena labor juga dibayar lebih tinggi berbanggalah dengan produk Indonesia karena ternyata yang dibanggakan disini yang diunggulkan adalah produk cat dari Indonesia buat kalian yang pengen nanya silahkan isi komen di bawah di like di subscribe di share videonya thanks for watching see you on the next video vlog di makan anjing lu eh Bobby 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 siapa lon